What's up school fans, we'll come back to Time Out! Lalu tinggal beberapa bulan lagi dia bisa merealisasikan mimpinya dia dari kecil yaitu menjadi pemain NBA Jadi I was just heartbroken banget tadi pas melihat berita tentang hal ini Dan juga yang pastinya para pemain NBA pun juga pada shock semua ya Seperti Donovan Mitchell dan juga Jalen Brown yang tampaknya juga punya special connection dengan Terrence Clark ini Semua pun juga sangat menyayangkan kalau dunia itu tidak akan bisa melihat seberapa hebatnya Terrence Clark Yang juga seberapa besar potensinya dia nanti di NBA So this is a big loss for all of us And of course kejadiannya tadi itu katanya setelah dia workout di Los Angeles bersama BJ Boston Dia pulang nyetir katanya agak ngebut lalu juga menerobos lampu merah Dan itu dia menabrak sebuah mobil lainnya sehingga mobilnya itu terpental kena tiang Dan sayangnya Terrence itu tidak memasang seatbeltnya katanya dengan benar Itu kenapa dia akhirnya mungkin mengalami luka yang sangat parah Dan dia tidak bisa diselamatkan lagi saat perjalanan ke rumah sakit Dan tadi di belakang mobilnya dia katanya ada BJ Boston juga Tapi sampai sekarang ini kita belum tahu nih statusnya BJ Boston seperti apa Semoga aja BJ Boston juga baik-baik aja ya So hopefully nothing happened to him But man just a tragic news And of course rest in peace untuk Terrence Clark Just too young man to be gone And payers juga untuk keluarganya Terrence Clark Semoga diberikan kesabaran dan juga ketahaban So once again rest in peace for Terrence Clark And sekarang kita akan bahas NBA guys Jelas pertama kita akan membahas tentang comeback Ataupun juga kembalinya Anthony Davis hari ini untuk Los Angeles Lakers Setelah missing 30 games dengan masalah betisnya dia Hari ini kelihatan bahwa sih Anthony Davis masih rusty banget Dia hanya mencetak 4 poinnya juga 4 rebound dalam 17 menit Lakers pun hari ini kalah ya dari Dallas Mavericks dengan scores 115-110 Tapi kalau gue sih malah bilang oke kok penampilannya Anthony Davis It was expected lah ya Dia akan slow start, dia akan rusty juga Tapi gue suka deh Tadi pas mulai game ini dengan agresif mencoba untuk mencari offense-nya dia Tapi tadi waktu 2 pun juga kelihatan nih masih gatel banget sih Masih pengen banget main tadi Tapi memang menitnya dia dilimited sampai 20 menit saja Dan itu pun hari ini dia makanya kenapa mainnya hanya 17 menit But overall it was good to see Anthony Davis back again for the Los Angeles Lakers Kita bisa dapet sedikit preview ya Duetnya dia nanti dengan Andre Drummond seperti apa Dan kita akan tinggal tunggu King James aja nih Kabarnya sih King James kayaknya masih agak lama nih Mungkin awal bulan depan kayaknya baru bisa main lagi untuk Los Angeles Lakers Dan Lakers nih harus hati-hati nih Jangan sampai turun ke posisi 6 nih Gue udah turun ke posisi 6 bisa langsung ketemunya Klik terus gue in the first round Tapi untuk game kali ini menurut gue pembeda pertama adalah free throw ya Free throw-nya Dallas 36 kali Sedangkan Lakers hanya dapet 17 free throw saja Dan kalau pertandingannya bedanya hanya 5 poin saja Jelas free throw itu akan menjadi pengaruh sekali Gue sih gak mau terlalu nyalahin wasit banget Walaupun kita tahu wasit memang ada beberapa questionable call Untuk memberikan Dallas free throw di game kali ini The Lakers just can't guard without fouling menurut gue sih They gotta keep their hands man to themselves Tapi gue gak mau nyalahin wasit secara keseluruhan seperti gue bilang Karena Lakers pun menurut gue juga mengalahkan dirinya mereka sendiri dengan turnovers Mereka melakukan beberapa crucial turnovers menurut gue saat mereka sedang melakukan momentum In the fourth quarter their bench is just trash man THT and Montres Haro menurut gue bermain buruk sekali tadi untuk Lakers Dan hati-hati untuk fans yang Lakers menurut gue trash Ini bisa menjadi liability nanti di playoff Gue pun sudah merasakan ya sebagai Clippers fans musim lalu Dimana di playoff itu Montres sih Wah gila waktu itu sih di ayam-ayamin sih sama si Nicola Jokic Musim lalu di bubble Jadi hati-hati aja Tadi sebenernya menurut gue ya Lakers itu punya kesempatan untuk menang Apalagi dari Christoph Sporstingis pun harus keluar dari pertanyaannya ini Karena dia mengalami cedera ankle Hopefully anklenya gak terlalu parah sih Semoga dia bisa balik lagi untuk Dallas Mavericks Tadi Caruso defense-nya di quarter keempat untuk menjaga Luka Doncic Menurut gue not bad Pretty good actually Tapi sayangnya offensive Lakers tidak bisa membantu mereka untuk menangkan game kali ini sih Di quarter keempat Dan itu menurut gue kenapa Lakers kalah di game kali ini Dari Lakers sebenernya KCP gila sih 29 poin Dia on fire banget Dan juga Struder dengan 26 poin Sedangkan dari Dallas hari ini ada Luka Doncic Dengan 30 poin, 9 ribuan, dan juga 8 asis Lalu berikutnya Apakah Celtics sudah comeback guys? Mereka hari ini mengalahkan Phoenix Suns dengan score 99-86 Mereka menang 7 dari 8 pertanyaan terakhirnya mereka Dan gak main-main nih lawannya nih Ada Phoenix Suns hari ini Lalu ada Denver Nuggets Ada Warriors Ada Portland Lalu juga ada Los Angeles Tapi pengalaman juga mereka ngalahin nih sih inget gue sih Jadi Man, not bad Now Celtics sudah seperti tim yang kita expect di awal musim ini Kemba 32 poin hari ini Luar biasa Tatum tapi struggle banget hari ini dengan 15 poin Ini probably the best offensive game sih Untuk Kemba Walker This season Tapi defense-nya pun hari ini Patut di notice banget Dia menanggap 3 charges hari ini Dan yang terakhir itu adalah Devin Booker ya Dia dapet offensive foul juga Dan itu membuat Devin Booker Foul out dari pertandingan ini This is just a great win Menurut gue untuk Celtics Juga confident boosternya mereka Dimana gak ada Jalen Brown Gak ada Time Lord Dan juga gak ada Evan Moore Furnya Di pertandingan ini Dan boleh dibilang ya Tatum juga nembaknya kacau balau Tapi tetep Celtics bisa memenangkan game kali ini Dan dari Suns hari ini ada CP3 Yang bermain 38 menit Wah gila sih On the second night of back to back Dia main segitu banyak Gue rasa sih dia tadi pengen banget sih Untuk menangkan game kali ini CP3 pun hari ini selesai dengan 22 poin Konghara 8 ribuan dan juga 8 asis Booker sih hari ini kasian banget ya Di cold untuk 4 offensive foul Setelah pertandingan pun dia frustrasi banget sih Lalu juga dia bilang bahwa Just no respect Menurut dia tuh Wasi tuh gak memberikan dia respect Kenapa itu dia banyak banget mendapatkan offensive foul Fall out dalam 26 menit Dia hari ini Sejak videonya dia bermain basket bersama Kylie Jenner Booker itu 18,8 poin per game Lalu syutingnya hanya 39% Jadi apakah ini Kardashian jinx? Bisa jadi ya Tapi Phoenix pun hari ini Wah gila men Denembak apapun juga gak ada yang masuk sih 3 poinnya 6 dari 35 Dan tadi pun ada video bahwa Tristan Thompson dan juga Tony Craig ya Saling trash talk Dan Tristan Thompson ya Kalau gue baca dari bibirnya Itu ngatain kalau si Tony Craig itu You are trash Bro You are trash too Menurut gue Tristan Thompson juga gak jago-jago bang sih Jadi It was just a fun-fun exchange Saja sih Between Tony Craig dan juga Tristan Thompson Oke Berikutnya Terakhir yang gue ingin bahas adalah Milwaukee Bucks nih Hari ini mengalahkan 76ers Dengan score 124 117 Bucks akhirnya Ended their 5 game losing streak At home Gue baru tau nih Kalau Bucks ini kalah 5 kali secara beruntun At home Milwaukee di game kali ini Tidak pernah tertinggal sama sekali Dan juga paling besar itu Mereka keunggulannya 21 poin Giannis 27 poin Chris Milton 24 poin And of course Bobby Portis Season high dengan 23 poin Man Milwaukee sih menurut gue Just came in to play today Dimana dia Awal-awal masuk terus juga It was They were just on fire In the first quarter And Bobby Portis menurut gue Season ini Jadi X Factor sih Untuk Milwaukee nanti di playoff Selama season ini Cukup konsisten Off the bench Dan Milwaukee pun hari ini Out rebounded Sixers dengan 45-33 Dan menurut Doc Rivers Di game kali ini Timnya itu super soft Jual Mb tadi ini 24 poin Dan hanya 3 rebound Tapi ini gila 3 rebound saja Di quarter 4 pun Tadi seinget gue Dia udah gak bermain lagi ya Dia udah headed to locker room Karena dia bilang pun Man I'm not even supposed to play yesterday Dia bilang katanya I was playing hurt Tapi dia memaksakan untuk main Karena kita tau Ben Simmons pun Tidak bermain Ben Simmons tuh kalau gak salah Baru bisa comeback Mungkin hari Senin Nanti lawan OKC Thunder Seinget gue So Tobias pun Kemen gak main Jadi Itu kenapa menurut Jual Mb Dia tuh harus tetap bermain Walaupun he is hurt Tapi menurut gue Harus hati-hati sih Fili nih Kalau Jual Mb Bisa mengalami cedera parah nih Wah chance yang mereka Untuk bisa jadi juara tahun ini Akan sangat turun sekali sih Dan yang kedua time ini Akan ketemu lagi nih Dalam 2 hari lagi Dan hari ini masih ada pertanyaan Spurs Chicago dan juga New Orleans Yang masing-masing memenangkan Pertanyaan mereka hari ini Lalu gue berikutnya ada update nih Untuk FIBA Asia Cup Qualifier Jadwalnya Akhirnya sudah keluar Semoga kali ini tidak dikansalah Karena kita tau Bulan Maret lalu Tidak jadi bermain Tapi kali ini Pakai sistem bubble lagi Tampaknya akan bermain di Clark Di Filipina Itu sekitar 3 jam Di luar kotanya Manila Tim nasional kita Indonesia Akan bermain 3 kali Yang pertama itu tanggal 17 Akan melawan Korea Selatan Lalu tanggal 19 Akan melawan Filipina That's a big game That I'm waiting for Lalu juga tanggal 20 Mereka akan melawan Thailand So Nanti tambahin tim nasional kita Akan berkumpul setelah IBL Playoff selesai ya Jadi Gue masih penasaran sih Apakah pemain senior Akan digabung dengan Pemain junior Atau gimana Karena waktu itu kabarnya Mungkin bisa aja 4 pemain dari Indonesia PITS Akan bergabung dengan Tim nasional senior Dan ikut bertanding Di FIBA Asia Cup Qualifier Untuk memberikan Pengalaman kepada Pemain-pemain tersebut Jadi Kalau untuk pemain Lalu saya sih Tampaknya udah hampir pasti Laser Prosper yang akan berangkat Very excited sih Untuk melihat ini Karena Kai Sodo pun Juga katanya Sudah committed ya Untuk bermain Untuk tim nas Filipina Nantinya So Kai Sodo Lawan Laser Prosper Itu akan seru Mereka udah latihan bareng nih Di Miami Udah Sekarang lebih fun Gue bener-bener gak salah Sipenet FIBA Asia Cup Qualifier ini Karena udah lama juga Kita gak nonton Apa ya Kejuaraan Asia Di level yang sangat tinggi Udah cukup lama sih Jadi I'm very excited about that Ya pasti kita akan live chat ya Nantinya Apalagi untuk Indonesia Lawan Filipina Oke Karena kita akan pindah ke prediksi Wah 2-1 lagi nih Untuk prediksi Streaknya masih berlanjut Hari ini Lakers nih Gagal membuat kita 3-0 Tapi Celtics dan Milwaukee temus Walaupun tadi Milwaukee Udah tegang-tegang dikit ya Hampir aja Gak tembus Besok ada 7 pertandingan Di NBA Gue besok jelas Pengen lihat adalah Denver Nuggets Melawan Golden State Warriors Besok mainannya di Warriors Hopefully Pemainannya Nuggets Gak ada yang trauma Karena kita tau Kejadiannya terakhir Di game tersebut adalah Bahwa Jamal Murray cedera ya Untuk ACL-nya Tapi sejak Jamal Murray cedera ACL Ini Nuggets masih belum terkalahkan Mereka masih 4-0 guys Jadi besok Gue akan memilih Nuggets Untuk menang Besok ini Gue memilih Nuggets Minus 3 Dan besok ada Brooklyn Lawan Boston Celtics I think this is gonna be fun juga I like Boston To keep it close Karena kita tau Memain-memain Boston pun Lagi mainnya bagus juga Jadi besok gue memilih Boston plus 5,5 Dan yang terakhir Ini Ada Portland Kayaknya Portland besok Saatnya menang Untuk mengalahkan Memphis Grizzlies Jadi gue memilih Portland minus 3,5 Melawan Memphis Memphis pun Kayak mainnya lagi agak turun Sekarang ini Jadi itu adalah prediksi gue Semoga besok kita bisa 3-0 ya Amin Oke berikutnya ada Top Shoes Pertama ada PJ Tucker With Another Heat Tonight Wah gila Hyperdunk Sample Mcfly sneaker Ini gila sih Emang dia tuh jagoannya Juaranya lah ya Untuk sepatu-sepatu kayak gini Ini langkah banget sih Gue yakin sepatunya Lalu ada Anthony Davis Di game kali ini Dia memakai Kobe 6 PE Ini juga heat banget sih Ini juga Wah gila Warnanya rikers banget Dan menurut gue Ini juga sepatu yang keren Abis I love the colors Dan berikutnya kita ke top place Ada Thomas Satoranski Ini Wow Yams it on Two Hornet players Lalu ada Dorian Finis Smith Ini mendapatkan Asis yang keren banget Dari Luka Doncic Dan hammer sit down On Drummond and Kuzma And this is my favorite Dunk of the night Calvin Johnson Punish it the rim Against the Pistons Dan yang terakhir Miles Bridges man With another nasty slam Dan kali ini On Fuss of Fish Wow Miles Bridges sih Tahun ini dunknya Gila-gila banget sih And play of the day Gue akan memilih Yanis Atetokumpo Walaupun free throw-nya hancur Tapi gue memilih dia Dengan 27 point 16 rebound Dan 6 assist Lumayan MVP performance lah Melawan Joel Embi Beat hari ini So the Bucks Of course looking good juga Mereka juga udah lumayan semangat nih Untuk NBA playoff Mereka bilang Banyak ups and downs ya Season ini Tapi mereka belajar banyak Tentang dirinya Dan siap Untuk bisa berkompetisi Nantinya di NBA playoff Oke Time out geng Itu dulu Untuk time outnya hari ini Semoga kalian Masih Apa ya Semoga kalian masih Pada nonton Sampai akhir ini juga Karena seperti gue bilang Seperti biasa Gue selalu ingetin aja ya Untuk support channel ini Sangat mudah sekali caranya Dengan menonton saja Video gue secara full Gue udah mulai nganteng Ngomongin dan mulai ngacong-ngacong nih I'm sorry about this guys Tapi pasti Thank you so much for watching Thank you so much for always supporting Time out And jawabat untuk like And jawabat untuk komen And I will see you guys tomorrow Peace Peace